selamat menikmati ada permasalahan bagaimana kalau saya mengambil jurusan ataupun fakultas yang bukan agama mungkin bahkan fakultas-fakultas yang diluar dari ilmu syariat contohnya hukum kemudian fisib ataupun yang sejenisnya maka tentunya harus punya dasar yang bagus terkait dengan pemahaman dalil-dalil mengenai menuntut ilmu seperti halnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan ketinggian beberapa derajat kemudian hadis rasul menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah itu semuanya mengacu kepada ilmu agama terkhususnya poin-poin syariat yang kita wajib untuk melaksanakannya seperti hanya ilmu tentang wulu ilmu tentang bersuci mandi ilmu tentang sholat ilmu tentang zikir ilmu tentang puasa ilmu tentang haji sedekah dan sebagainya ibadah-ibadah mengenai kehidupan kita sekalian itu wajib ada pun yang jarang untuk kita ketahui atau kita jadikan sebagai kehidupan sehari-hari maka itu akan wajib bagi mereka yang yang memiliki fakta di dalamnya yang lulusannya akan menjadi para fukoha para muhadithin itu ada lagi artinya ketika kita tetap belajar untuk amalan kita sehari-hari di sisi lain kita belajar ilmu dunia maka tentunya ini tidak mengapa kalau seandainya anda masuk fakultas hukum dan ternyata setelah lulus anda mampu menyempitkan hukum-hukum buatan kafir umpamanya untuk kemudian lebih mendekati kepada hukum-hukum Islam maka tentunya ini Masya Allah bagus sekali contohnya sekarang kalau orang maling tentunya dengan belajar hukum jelas masuk penjara kalau kita belajar Islam ada ketentuan maling itu Qatul Yadin ya dipotong tangannya kalau sampai tidak ada diantara kaum muslimin yang belajar ilmu hukum yang menguatkan okelah kita belum berasaskan syariat sehingga tidak ada potong tangan tapi jangan sampai para maling-maling itu tidak dihukum maka lebih baik anda tetap berada dalam hukum buatan bahwa pencuri itu tetap di penjara pezinah itu tetap dihukumi dengan penjara atau sejenisnya supaya apa supaya kestabilan keamanan juga ada fisik umpamanya ketika anda lulus kemudian betul-betul bisa meminimalisir berbagai macam manipolitik berbagai macam perdukunan sebelum adanya apa pemilihan-pemilihan kita tidak membenarkan yang namanya demokrasi tidak tapi sekarang kalau tidak ada diantara kita meminimalisir maka yang terjadi bisa tambah beberapa oleh karena itu selagi ya ini yang paling terakhir selagi anda ataupun siapa saja ingin melanjutkan di perkulihan umum maka harus dibekali dengan ilmu syariatnya mungkin dengan kajian-kajian bagda maghrib bagda subuh bagda isya silahkan tapi kalau 100% berduduk dan bermajlis hanya untuk ilmu dunia dan money oriented dunia orientasinya maka tentunya ini tidak diperkenankan contohnya sebagaimana ucapan imam syafi'i sebaik-baik ilmu setelah ilmu adian yaitu ilmu din agama adalah ilmu ilmu tentang kesehatan ini menunjukkan kalau imam syafi'i mensupport kaum muslimin supaya ahli di dalam kesehatan kalau tidak akan diambil oleh orang kafir kalau diambil orang kafir akhirnya obat-obatan bisa jadi dari babi kemudian anestesia alkohol semuanya padahal islam cukup mampu untuk merubah itu semua karena mereka tahu bahwa Allah menurunkan obat pasti dari perkara yang halal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton di霸á terima kasih telah menonton Terima kasih.